Halo semua, halo guys, salam sehat semua. Mungkin sampai saat ini ada yang masih bertanya-tanya bagaimana caranya kita membagi atau split beberapa bagian dari file PDF. Nah biasanya kalau untuk mahasiswa, kalau misalnya saya punya dokumen buku dalam bentuk PDF, saya hanya ingin fokus pada chapter-chapter tertentu atau halaman-halaman tertentu. Karena dari situ saya ingin translate ke bahasa Indonesia. Nah pada tutorial kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya split file atau halaman, split halaman-halaman dari file PDF secara online. Karena kan ada juga caranya secara offline. Tapi untuk tutorial kali ini kita mau split halaman dalam PDF itu secara online. Oke, kita akan search dengan keywords-nya how to split PDF. Nanti akan muncul beberapa pilihan sebenarnya, tetapi saya biasanya pakai I love PDF yang seperti ini. Kalau di klik tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa selek atau pilih file di lokasi penyimpanan kita. Atau kita dengan gampangnya bisa drop PDF filenya di sini. Misalnya kita sudah ada filenya, ini kita tinggal drag saja. Drop ke sini. Oke. Nanti seperti ini. Ini ada 562 halaman. Dan kita tinggal mengisi di from page ini, di range ini, halaman mana yang akan kita split ya. Akan kita ambil. Nah, untuk itu kita harus buka dulu file PDF-nya. Misalnya contoh. Kalau di buku itu saya ingin mau ambil misalnya dari halaman di chapter 1. Nah, halaman di chapter 1 itu di sini adalah, kalau kita buka, sebentar kita buka bukunya. Nah, kalau chapter 1 itu dimulai dari halaman, ya sabar sebentar, sedikit lagi. Nah, ini dia. Ya, chapter 1 di sini ya. Halaman 33. Jadi, di buku itu halaman 4. Tapi dalam tampilan PDF-nya itu halaman berapa. Jadi, seperti saya ingin ambil halaman 33 sampai halaman, sampai halaman, nah ini. Cukup sampai di sini misalnya. Di summary. Jadi, ini 42 ya. Jadi, 33 sampai 42. Bagusnya kamu catat ya. 33 sampai 42 ini. 33 sampai 42. Nah, selanjutnya. Di sini kita isi from range-nya itu 33 sampai 42. Kalau kita ingin ambil lagi misalnya yang chapter 2-nya, silakan add range. Kemudian isi halaman berapa sampai halaman berapa. Itu juga bisa ya sekalian. Jadi, split beberapa bagian dalam sekali proses. Nah, misalnya kita cuma mau ambil chapter 1 saja. Kalau ini sudah fix, benar halamannya. Kita tinggal klik button split PDF seperti ini. Prosesnya tidak lama. Dan kemudian silakan download split PDF-nya. Nah, klik download split PDF. Ya, kita simpan. Dan nanti kita tinggal ambil ke lokasi file-nya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada di sini. Kalau kita buka, ini hasilnya ya. Dari chapter 1 sampai kalau kita pastikan ini persis ya. Seperti halaman akhirnya. Oke, dan karena file tersebut bahasa Inggris, kita ingin translate ke bahasa Indonesia. Tidak mengapa kita akan teruskan supaya tuntas. Karena saya juga punya video sebelumnya yang membahas bagaimana cara translate dokumen PDF bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalnya kita buka file Gmail dan kemudian kita buka Google Docs ya. Oke, tampilan Google Docs-nya akan seperti ini. Kita tinggal ambil file PDF yang sudah kita split tadi, khususnya chapter 1. Open file picker. Kemudian klik menu upload. Kita ambil filenya tadi. Kita simpan di sini ya tadi. Oke, ini sementara proses untuk uploading. Seperti ini. Dan dia akan tampil sesuai dengan format PDF ya. Yang kita ambil seperti ini. Dan di bagian tengah ya, atas. Ini ada pilihan untuk open with. Silakan pilih yang Google Docs. Oke, nanti dia akan proses loading untuk convert. Yang kita bisa review secara file docs ya. Ini memang agak sedikit ini ya, berantakan di awal. Apalagi kalau ada kombinasi huruf besar ya, dengan huruf kecil. Tapi tidak mengapa karena selanjutnya itu sudah rapi nih. Seperti ini, sudah stabil ya, sudah rapi. Kalau dia sudah selesai proses convert-nya, ini kelihatan dari sini nanti dia jalan otomatis di sini. Jadi, one of one, one of two, one of three, dan seterusnya sampai full ya, seperti ini. Nah, kita tinggal klik tools, kemudian translate document. Ini choose language, pilih bahasa Afrika, Samharic. Nah, tapi tentu saja kita pilih Indonesia ya. Seperti ini dan klik button translate. Secara otomatis, automatically dia akan translate ya. Secara otomatis ini, di awal-awal nanti dia agak kelihatan ada beberapa yang aneh ya, seperti ini. Translate-nya agak tidak benar. Tapi, untuk selanjutnya ini, kalau kalian perhatikan ya, ini cukup sangat membantu ya. Misalnya ini contoh kita baca. Dalam banyak kasus, beban ini terlalu besar. Sebuah studi tentang pemikiran manajemen yang berkembang dapat menyajikan asal-usul ide dan pendekatan. Melacak perkembangannya, memberikan beberapa perspektif dalam hal lingkungan budaya, dan dengan demikian memberikan kerangka konseptual yang akan meningkatkan proses integrasi. Nah, saya pikir terjemahannya sudah sangat cukup membantu ya untuk kepentingan kalau misalnya kita ingin melihat ide-ide pokok yang ada di tulisan-tulisan bahasa Inggris yang kalau kita baca dalam tulisan bahasa Inggris secara langsung itu agak susah dimengerti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat selalu dan sukses selalu untuk kita semua.